Terima kasih atas berkenan hadir terkait dengan undangan yang disampaikan oleh Dewan Pers hari ini. Kami berserta dengan konstituen Dewan Pers hadir di ruangan ini, menyikapi terkait dengan adanya RUU, terkait dengan penyiaran. Implikasinya apa terhadap penyiaran? Terkait dengan kebebasan dan kebenagaan pers, maka nanti barangkali Ibu Ketua izin akan menyampaikan secara detail terkait apa sikap dari Dewan Pers dan komunitas pers khususnya, menyikapi adanya RUU, penyiaran yang sedang banyak diperbincangkan, yang tentunya punya implikasi besar terhadap kemerdekaan kebebasan pers. Sesi ini nanti diakhiri dengan tanya jawab, kami berikan ruang waktu 15 menit mungkin ya, jadi kita batasin nanti pertanyaan dari teman-teman. Saya rasa barangkali itu sebagai pembuka, izin dari Ibu Ketua bisa langsung menyampaikan. Terima kasih. Teman-teman media, terima kasih banyak. Pada kesempatan kali ini Dewan Pers bersama-sama dengan konstituen ingin menyampaikan penyikapan terhadap rancangan undang-undang penyiaran yang sekarang sedang digodok di balek DPR RI. Prinsipnya yang pertama, Dewan Pers menghormati DPR maupun pemerintah yang memang memiliki kewenangan secara konstitusional untuk menyusun sebuah regulasi, terutama yang berkaitan dengan persoalan pemberitaan pers, baik itu melalui cetak elektronik dan lainnya. Meskipun demikian, terhadap draft RUU penyiaran versi Oktober 2023, Dewan Pers dan konstituen menolak sebagai draft yang mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Argumentasi penolakan ini yang pertama adalah dalam konteks politik hukum tidak dimasukkannya Undang-Undang 40 tahun 1999 dalam konsideran di dalam RUU ini mencerminkan bahwa tidak mengintegrasikan kepentingan lahirnya jurnalistik yang berkualitas sebagai salah satu produk penyiaran termasuk distorsi yang akan dilakukan melalui saluran platform. Yang kedua, RUU penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka tidak independen dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik berkualitas karena dalam konteks pemberitaan Dewan Pers berpandangan perubahan ini jika diteruskan, sebagian aturan-aturannya akan menyebabkan pers kita menjadi produk pers yang buruk, pers yang tidak profesional dan pers yang tidak independen. Nah yang ketiga, dari sisi proses, ini saya baru ngomong prosesnya dari sisi proses RUU ini menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi No. 91 PUU 18 tahun 2020 bahwa penyusunan sebuah regulasi harus meaning full participation maknanya apa? Harus ada keperlibatan masyarakat hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya dan nanti kalau masukan-masukan masyarakat itu tidak diintegrasikan bahkan para penyusun kebijakan diminta untuk menjelaskan kenapa masukan-masukan itu tidak diintegrasikan dan dalam konteks RUU penyiaran ini Dewan Pers dan konstituen selaku penegak Undang-Undang 40 tidak didibatkan dalam proses penyusunan RUU ini secara subtantif, kenapa kemudian kita menolak draft ini? yang pertama adalah ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 Pasal 4 karena kita sebetulnya dengan Undang-Undang 40 tidak lagi mengenal penyensoran, pemberedelan dan pelarangan-pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas nah penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesi nah yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik di dalam RUU ini dituangkan penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebenarnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di depan peks dan itu dituangkan dalam Undang-Undang oleh karena itu penolakan ini didasarkan juga bahwa ketika menyusul peraturan perundang-undang perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu Undang-Undang dengan yang lain tidak tumpang tindik karena pengaturan ini juga diatur di dalam Perpres ya Perpres 32 tahun 2024 yang baru saja disahkan oleh Presiden Pemerintah saja mengakui begitu ya kira-kira tapi kenapa di dalam draft ini penyelesaian sengketa terkait dengan jurnalistik justru diserahkan kepada penyiaran ya ini betul-betul akan menyebabkan cara-cara penyelesaian yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada itu kira-kira catatan kami nah di luar itu saya akan meminta beberapa kawan-kawan konstituen yang akan menambahkan ya yang secara langsung akan memberikan pandangan terhadap RU penyiaran ini kami persilakan Aji Aji ada? Atau sudah cukup? PBI? Ponggol Jangan Baik, terima kasih Ibu Ketua dan Anggota Pakai Ketua dan Anggota Dewan Pes teman-teman sekalian sikap PBI adalah pertama tadi sepakat dengan Dewan Pes bahwa usulan RUU ini tidak sesuai dengan aturan main hukumnya jadi justru undang-undang 40 itu di undang-undang yang lama ada di sini dihilangkan kemudian di pasal 42 itu dulu dikenal ada namanya wartawan penyiaran dan itu wajib untuk mentahati kode etik dan peraturan perundangan lain ini dihilangkan jadi kata wartawannya dihilangkan jadi tidak dianggap bahwa penyiaran itu ada wartawannya kemudian penyelesaian sengketanya juga tadi sudah ditegaskan bahwa ini diambil alih oleh KPI dan berdasarkan dengan P3SPS dan SIS ya dulu kita kenalnya P3SPS dan SIS ya nah Bapak dan Ibu ketahui bahwa kalau kode etik itu dimandatkan dibuat oleh kami semua ya dipasilitasi oleh Dewan Pes kemudian menjadi peraturan yang kemudian diawasi oleh Dewan Pes berbeda dengan P3SPS atau P3SIS ya itu dibuat oleh KPI sendiri bu tidak melibatkan kami ya dibuat oleh KPI sendiri kemudian diawasi oleh KPI sanksinya secara administratif dijatuhkan oleh KPI ini lembaga super power banget gitu ya lebih dari KPK nih ini sangat super power ya dia yang membuat aturan, dia yang mengawasi, dia juga yang jatuhkan hukuman nah ini yang kemudian kita tolak gitu ya kita berharap bahwa karya jurnalistik penyiaran itu diselesaikan berdasarkan undang-undang PES jadi tidak berdasarkan dengan apa yang ada di dalam saya kira itu, terima kasih selamat menikmati